Intro Rumah produksi MRG Film kembali menghadirkan karya terbarunya yakni film meneriti romansa Danau Toba yang menghadirkan kisah percintaan berlatar adat Batak. Dalam kisahnya, film yang disutradarai Deden Bagaskara ini mengangkat kisah cinta yang dibalut dengan keindahan alam Danau Toba. Cerita dalam film tersebut menyoroti kisah hidup seorang gadis bernama Nariti yang cantik dan pintar menjadi idola laki-laki di sekolahnya. Jeffrey dan Rico berusaha menaklukkan hati Nariti. Meski awalnya kesal dengan Jeffrey yang dianggap bad boy, tapi kemudian Nariti malah jatuh cinta pada Jeffrey. Menteri Hukum dan HAM RI Esona Lawli menyambut baik film Nariti Romansa Danau Toba yang menurutnya sebagai bentuk sumbangsi dunia perfilman untuk pariwisata nasional. Kawasan Danau Toba merupakan objek wisata nasional yang punya potensi dijual ke kancah internasional. Danau Toba juga merupakan salah satu tujuan pariwisata khusus yang oleh keputusan Presiden dijadikan kawasan ekonomi khusus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Hasto, Wakil Ketua MPR, Pak Ahmad Basara, Pak Kiai, Pak Eman Suryaman, Bapak Robert Kardinal, teman-teman, dan sahabat-sahabat dari DHLCC, teman saya Gowes hadir. Juga Bapak Dumuli, sponsor dari belakang, mewakili BNI, orang tua, dan Bapak Ibu yang tidak dapat saya sebut satu persatu. Baru kali ini saya menonton penuh, biasanya trailer, dan film Nariti ini sudah cukup lama di... kami bergumur, baik Pak Burhanuddin, dia bintang film, tadi saya lihat aktingnya enggak kalah-kalah dengan teman-teman. Saya kira ini akan bisa menembus angka besar. Hei, cepat tangan, buat kita semua. Baik, ini satu romansa tentang cinta segitiga dan cinta terlarang. Dan saya aja terbawa hanyut oleh ceritanya, dan walaupun tidak menetikkan air mata, tetapi betul-betul sangat terharu dengan ceritanya. Saya yakin bahwa ada di antara ibu-ibu, pada umumnya ibu-ibu, juga barangkali ada kaum pria yang menetikkan air mata, melihat cerita yang mengalir dengan baik, dan menceritakan satu syarat dengan nilai-nilai, apa, filsafat hidup, menjelaskan tentang perjuangan hidup, menjelaskan tentang satu adat yang memang tidak mungkin, adat dan agama tidak mungkin kita pungkiri. Tetapi memang cinta itu bisa, apa ya, cinta itu bisa melewati batas-batas tertentu, sampai harus seseorang mau bunuh diri. Bucin, Pak Bucin. Iya, dia jadi budak-budak cinta. Tetapi karena rasionalitas, memang kita harus bisa membedakannya dengan, apalagi karena hubungan itu memang, ya memang tidak mungkin. Kalau tadi tidak ada sekat-sekat persaudaraan, mungkin persoalannya ceritanya mungkin menjadi jilin berikutnya. Menjadi makin panjang. Jadi sekali lagi kepada Pak Burhanuddin, kepada Pak Ponti, kepada bintang-bintang hebat ini semua, aktinya Mbak Paramita, Joe Jackson, Bastian, dan ini anggun ini makanannya itu sudah yang tidak kuat. Sampai masuk X-ray. Juga, ya, pelakor. Ada, ya, ada pelakornya. Tapi jangan dilakukan dalam hidup yang benar. Tapi saya kira ini adalah patut kita tonton, patut kita, di samping sebagai hiburan, tetapi juga ada nilai-nilai pelajaran yang berharga untuk itu. Selagi selamat, mudah-mudahan sukses. Terima kasih. Mantap. Terima kasih, Pak Menteri. Terima kasih, Pak Menteri. Elemen media dan sebagainya, dan tim kita juga sudah bekerja, dan hari ini pun Alhamdulillah, sudah menjampai follower yang cukup lumayan banyak. Bikin demikian. Oh, iya. Baik, untuk ini yang kami akan sampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia, bahwa tanggal 3 November, akan mulai ditayangkan premier sebenarnya di seluruh bioskop Indonesia. Mungkin seluruh ya. Kenapa kita bilang seluruh? Seluruh. Di TX-X1 kita ada 80. 80 layar, dan ada beberapa yang lainnya. Di seluruh bioskop, Alhamdulillah. Dan ini, dan kita juga sedang melubi ke Brunei, Darussalam, dan beberapa negara lain, agar naritik bisa tayang di luar negeri untuk nilai jual Danau Toba. Terima kasih khususnya untuk Bapak Jokowi Widodo yang hari ini terus mengagung-agungkan Danau Toba, mengangkat ekonomi kreatif di Danau Toba. Terima kasih. Bukin Jum. Ya, saya berharap karakter naritik ini bisa jadi contoh yang baik untuk anak-anak muda zaman sekarang ya. Karena ada istilah, blood is thicker than water. Jadi mau bagaimanapun, keluarga tetaplah nomor satu. Dan hormatilah orang tua. Mau kita bagaimanapun di dunia ini, orang tua tetap nomor satu ya. Jadi saya berharap bisa jadi contoh yang baik untuk anak-anak muda zaman sekarang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Zoh. Nah, sejak rancor-rancor cinta Mung Yan, selalu support saya. Terima kasih saya ucapkan untuk sudah mendukung Nariti. Semoga Nariti dapat keberkahan dan sukses ya. Nah, ini mengenai tentang Bang Deden, mungkin sayang sekali kita juga kangen, rindu banget. Empat tahun nggak ketemu. Jadi, mungkin nanti tanggal tiga ya semuanya. 3 November akan lebih gala lagi, lebih besar lagi, dan lebih banyak lagi kita mengundang. Jadi mohon maaf kalau banyak yang tidak diundang. Dan mengenai adegan di airport, itu ada cerita di airport itu, kita benar-benar mau pulang. Saya udah packing, udah semua, kita semua, jadi bener-bener abis itu pulang. Jadi, bisa disiasati. Memang adegan itu banyak di airport, tapi pada saat itu kita memang adegan terakhir ya. ada adegan terakhir. Memang ada beberapa yang diambil sebelumnya, tapi khususnya yang paling banyak scene-scene kita tuh, ketika kita memang sudah mau take off gitu. Jadi, kira-kira itu adegan tiga jam sebelumnya, kita semua udah siap untuk di-take. Tapi, crew, of course, mereka udah dari pagi ya, preparation. Lalu itu kita nunggu gitu ya, kapan bagian kita sendiri. Jadi, kita cuma ini aja, jadi crowded-nya dapat, tapi pintarnya, Mas Deden itu, ya itu di situ. Jadi, jadi sutradara juga harus pinter, smart, dan bisa mengambil kesempatan. Oke, jadi waktu saya diambil adegan yang saya pergi itu, langsung saya pulang. Bye-bye. Beneran pulang itu ya? Jadi, beneran pulang langsung. Ingat kan? Iya. Adegan terakhir. Ini siapa mau tambahin? Ada lagi? Mbak Sien juga ada di airport. Ada lagi. Ini apa sih malu-malu? Ini teman-teman media ada lagi? Tadi itu gimana sih jerawatan, sekarang enggak ada lagi? Iya, udah dewasa. Udah dewasa ya? Baik, baik. Gimana kira-kira teman-teman sebelum di akhir? Nah, mungkin ada satu pertanyaan lagi, mungkin ada teman-teman media yang bertanya, nanti kalau one by one bisa nanti dilakukan saat sesi fotograsi sama. Oke, nanti. Setuju tadi sama pertanyaan, bagus. Setuju banget sama abang sebenarnya. Ya, mungkin harusnya lebih ditanemin lagi untuk masalah perkenalan tentang adat itu. Karena menurut aku sangat tipis di film untuk memberikan info bahwa di adat Batak itu bahwa satu marga atau sama segala macam kan itu pasti enggak bisa. Ya, mungkin di next film, Pak, kurang bisa langsung ditebelin lagi supaya lebih mengasih informasi tentang adatnya. Sebenarnya, padahal film ini sangat menunjukkan adat Batak dan Tobanya. Makanya saya sangat senang untuk bermain di film di sini. Baik. Horus. Horus. Oke, demikian. Demikian. Kita tanya-tanya pertanyaan untuk para talent kita yang ada untuk menariti. Pastikan 3 November Bapak-Ibu semua di sini datang untuk saksikan langsung ya. Bapak-Ibu semua di sini datang